Ma'arifatil ma'abud, atidakbulullah adilawajah. Sejuta kisah perjalanan Islam ada di tanah ini. Indah dan cantiknya Masjid Al-Aqso selalu menjadi magnet. Berdoa di sini, di ganjar berlipat-lipat berkah. Assalamualaikum, kita eksplor kisah Baito Magdis, tanah yang dirindukan. Masjid Al-Aqso Selain Mekah dan Madinah, mengunjungi Baito Magdis di Yerusalem juga jadi impian. Dari dalam bus, pemanangan Jerusalem menemani perjalanan menuju Qiblat pertama umat Islam. Masya Allah, masih kayak mimpi bisa berada di sini. Kompleks Masjid Al-Aqso terbentang di tanah seluas 144 hektare. Masjid Al-Aqso merupakan masjid kedua di muka bumi sesudah Masjidil Haram di Mekah. Selain menjadi Qiblat pertama umat Islam, masjid ini juga menjadi tempat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam naik ke surga pada peristiwa Isra' vi'iroj. Tanah yang kemuliaan dan keberkahannya sama dengan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ya, memang Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan sholat di masjid. Sholat di Masjidil Haram itu dibanding dengan masjid-masjid lainnya, itu berlibat danda sampai bimi'ati alfin. 100 ribu kali dibanding dengan di masjid lain, keutama kalau di Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu bi'alfi, merah, lebih baik daripada seratus ribu kali dibanding masjid yang lainnya. Kalau sholat di Masjidil Aqsa di khamsi mi'atin, jadi lebih baik daripada sholat di tempat lain 500 kali lipat. Jadi memang urutannya adalah Masjidil Haram itu lebih baik daripada masjid lain 100 ribu, kemudian di Masjidin Nabawi Masjidin Madinah itu adalah seribu, kemudian di Masjidil Aqsa itu lebih baik daripada sholat di masjid lain 500 kali sholat. Jadi lipat danda disebut dalam kisah namanya borokah. Borokah Ziyadatul Khayyid kerja sekali, tapi oleh Allah SWT dilipat jandakan pahalanya. Mumpung di sini, aku aja keliling ya, melihat dari dekat kompleks Al-Aqsa yang melegenda. Masuk ke pelataran Dome of the Rock ada beberapa kubah. Kubah asil silah yang dibangun pada 685 sampai 688 Masehi adalah yang paling besar. Di kawasan Al-Aqsa memiliki 15 kubah yang tersebar di pelataran masjid dengan berbagai ukuran. Salah satunya di belakang saya ini adalah kubah asil silah yang dibangun oleh dinasti Umayah dan mengalami perubahan oleh beberapa penguasa selanjutnya. Kubah ini memiliki 11 tiang yang terbuat dari marmer dan satu mihrab yang berada di sebelah barat mengarahkan ke Qiblat. Di dalam bangunan juga terdapat 6 tiang lainnya yang mengangkat leher kubah yang berbentuk segi enam. Di sekitar Dome of the Rock terdapat 8 gapura yang mengelilingi bangunan ini dan gerbang ini sebagai pemisah antara kota dan juga tempat suci. Empat gerbang yang berada di pintu depan dipercayai dibangun di awal saat pembangunan Dome of the Rock. Gapura atau Bawaik merupakan pintu masuk yang dibuat untuk memudahkan pergerakan jamaah sholat keluar masuk. Terdiri dari 8 pintu masuk, Gapura Aljanubiah di sisi selatan dan Gapura Asharkiah di sisi timur jadi dua yang pertama kali didirikan. Lalu Gapura-Gapura lainnya menyusul sampai lengkap ke delapan arah mata angin. Dan ini dia tempat tujuan utama para jemaah dan wisatawan yang datang ke Masjid Al-Aqsa. Dome of the Rock atau Kubatul Sahra berada di area Masjid Al-Aqsa yang memiliki kubah dilapisi dengan emas. Awalnya Dome of the Rock ini dibangun oleh seorang halifah bernama Abdul Malik bin Marwan. Dipercayai di dalam gedung ini terdapat pujakan Rasulullah saat Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu Allah SWT untuk menerima perintah sholat lima waktu. Berdiri sejak abad ketujuh Masehi, orang suka salah mengira kalau Dome of the Rock adalah Al-Aqsa. Padahal yang dimaksud Al-Aqsa adalah komplek Baitul Magdis yang didalamnya terdiri dari beberapa masjid. Nah salah satunya masjid berkubah emas ini, masjid kubah Ashahro alias masjid kubah batu. Kubahnya berdiameter 20 meter dengan tinggi 35 meter. Warna emas pada kubah merupakan emas murni loh, sekitar 24 kilogram emas melapisi kubah cantik ini. Selain kubahnya, kaligrafi surat yasin di masjid batu menarik perhatian. Kaligrafi ini dibuat ketika Sultan Abdul Hamid II berkuasa yang merupakan karya kaligrafer Muhammad Syafiq. Masuk ke dalam masjid kubah batu, ada batu besar di tengah masjid. Dan batu ini memiliki panjang 18 meter, lebar 13 meter, dengan ketebalan sekitar 2 meter. Nah memang dari bawah ada 1,5 meter itu kenaikan begini. Tapi kan pada masa Malik bin Marwan, masjidnya dibangun pada tahun 66 Hijriya sampai 72 Hijriya. Itu memang dibatasi yang sekarang lukisannya itu dihiasi atau ditutupi dengan, dihiasi pinggir-pinggirnya dengan surat yasin kan yang sekarang ini. Dan juga ada emasnya, jadi memang disakralkan bahwa ini adalah bagian dari momentum. Karena Baital Magdil sendiri kan memang rumah yang suci. Karena memang di tempat ini ada tempat suci bagi tiga agama, Islam, Tristan, dan Yahudi di tempat ini. Jadi tempat ini menjadi ujung dari, atau dari simpul dari dunia ini. Bahkan satu riwayat nanti sang kakala itu akan ditiupkan dari atas batu Sohroh ini. Banyak cerita yang beredar mengenai batu ini. Tapi tak ada hadis sahih yang mendukungnya. Itulah sebabnya halifah Abdul Malik bin Marwan menempatkan batu tersebut di tengah, mengelilinginya dengan tembok agar jauh dari jangkauan orang-orang. Masih banyak cerita dari bangunan-bangunan di Komplek Baitul Magdil ini. Salah satunya Masjid Al-Kibli yang menjadi masjid utama yang menggelar sholat jama'ah lima waktu. Oh iya, di Komplek Al-Aqso, selain dua masjid besar, terdapat beberapa masjid yang ukurannya lebih kecil yang letaknya di bawah tanah. Terima kasih telah menonton!